ah cumi-cumi darat ini Boya ke-28 ini sudah gede tapi ini lebih gede Boy yang versi cumi daratnya Boya cumi daratnya sudah terpasang dah Taraaa wah kayak bokong wajan Boy businya Boy terpukti Yo, hello boy, berjumpa lagi dengan Saya Andy Francis, bagi Z Bia kabarnya, baik-baik Oke boys, jadi pada konten kali ini Kita akan pasang sebuah Karbu PWK Ke TIGER JDM sesuai request Kalian yang paling banyak Votingnya kemarin Kira-kira karbu ini ukuran berapa Tapi sebelum lanjutkan videonya Terima kasih banyak buat kalian sudah klik video ini Selamat datang di channel seputar modifikasi Semoga kalian betah Jangan lupa klik subscribe video ini Serta nyalakan loncengnya Agar benda memudip ini dengan motor-motor keren Dan yang lama sudah subscribe Jangan lupa tombol like-nya Supaya konten-konten modifikasi makin booming Untuk kedepannya nanti, boy Oke, baik-baik Tapi sebelum kita lanjutkan videonya Yuk kita bermain game iseng-iseng berdia dulu Neng One X Bad Lumayan buat tambah cuan tipis-tipis Untuk jajan modifikasi motor kalian, boy Kalau kalian mau berkini tak sih Linknya ada di pin komentar Jangan lupa gunakan kode promoku France Dengan kode promoku Aku dapatkan bonus deposit pertama Sampai dengan 100 dolar, boy Nah, permainan di One Switch ini Ada banyak banget kategorinya Olahraga ada Strategi, kartu, dan lain sebagainya, boy Untuk deposit dalam withdrawnya Cukup seragak mudah banget Karena terceder di berbagai wallet Yang kalian sering temui saat ini, boy Oppo, Shopee, Pay, GoPay, dan lain sebagainya Nah, biasanya kan kita bermain game ini, boy Apple of Fortune Yang ada gambar apalnya Cuma kali ini aku punya game Yang bermainnya gampang Dan sederhana banget, boy Yakni ini dia game kodok mencolot, boy Yang ada gambar kodoknya Nah, permainnya sederhana banget, boy Kita tinggal bantu kodoknya nyebrang ke sebelah Untuk memilih daun mana yang aman Dilalui, boy Pertama, kita klik daun tengah Dan ting Wah, kodoknya selamat nih, boy Kemenang saat ini 39.000 rupiah, boy Sekali lagi, kita bantu kodoknya nyebrang ke sebelah Klik daun ujung samping Sebelah kiri, dan ting Wuhui Kodoknya selamat lagi, boy Kemenang saat ini 65.100 rupiah, boy Ingat dulu ya Seperti yang aku sering katakan Kalau bermain game seperti ini Jangan neko-neko Jangan kemaru cukup 2-3 kali kemenangan Langsung saja ambil kemenangannya, boy Jadi kita langsung saja ambil kemenangannya Dan Tara Kita mendapatkan 65.100 rupiah, boy Langsung saja klik Oke Nah, gimana, boy Serena banget bukan bermain game Kodok mencelot di One Speed ini Kalau kalian mengkritasi Linknya ada di pin komentar Jangan lupa gunakan kode promoku France Lumayan buat tambah jalan tipis-tipis Untuk jajar modifikasi motor kalian, boy Oke, boy Beberapa hari lalu kita sudah ambil voting Untuk 3 JDM Karbunya dibuat spek berapa Upgrade berapa Supaya enak Ternyata banyak yang kasih masukan dan saran Dibuat karbu PWK38, boy Jadi karena ini motor tigger kita bersama Sehingga modifikasinya ya Sesuai request dan permintaan kalian Makanya kalau kasih request dan masukan Kalian di kolom komentar Pasti tak baca, boy Supaya di-sharing Menjadi tigger yang kalian sukai gitu, boy Sama-sama enak, boy Buat harian oke Kontes juga oke Pebalap yuk Gak sehat, boy Nah, untuk PWK38-nya kita sebenarnya sudah pesan ke KRJ Itu yang model Superflow Hanya saja untuk proses pengerjaan di KRJ Itu membutuhkan waktu beberapa hari Bahkan sampai seminggu Karena harus di-reset terlebih dahulu Aku sudah diskusikan bersama beliau Katanya ya bisa Hanya saja harus menunggu waktu di-resetnya, boy Nah, untuk waktu di-reset kan kurang lebih 1 minggu Pengiriman 1 minggu Totalnya ada kurang lebih 2 minggu, boy Jadi kayak kelamaan Nanti kalian malah gak sabar untuk buat konten tigger JDM Ditambah lagi, sudah mau suruhan, boy Kita gak bisa gas-gas Aku pengen lebih cepat untuk tes tigger JDM pakai karbu gede Sehingga sambil nunggu karbu di KRJ-nya ada Aku pesan pekarbu PWK yang ukuran 4-2 sebagai eksperimen, boy Kira-kira gimana tigger JDM-nya pakai karbu ini Sebelum kita pasang, yuk kita unboxing terlebih dahulu Tapi kemarin harganya itu cuma kisaran 265 ribu rupiah Murah meriah, boy Yang kopi-kopi aja Yang penting pakai karbu gede Daripada kita pakai karbu standaran Tiggery Meran Itu kalau hidupkan pagi susah pol gitu, boy Eh, ini bukan, ini yang unboxing kedua Ini yang pertama terlebih dahulu Nah, ngomong-ngomong tigger JDM ini Dulu itu kesepakatan untuk modifikasi project-nya Itu harga 9 juta Sudah full set dengan Eh, 9 juta atau 10 juta ya Sudah full set dengan kenal pot dan juga karbunya, boy Dan untuk diskusinya itu kan katanya Suruh ngirim karbu standar Sampai desain dirimerkan Sudah dikirim ke sana sekalian karbu dan mesinnya Kok beberapa bulan kemudian katanya karbunya buat apa Padahal sudah dibuatkan PWK, boy Dan dibuatkan rimer lagi Ya, ternyata PWK-nya nggak dibawakan, boy Kirain lah PWK-nya dibawakan, boy Jadi ya, nggak apa-apa lah Harap dimaklumi Oke, yang pertama disini ada manipul-nya Untuk manipul Ataupun teplon Disini kita pakai yang CNC Soalnya, kalau yang punya tigger sana Itu kan yang karet, boy Kalau digas itu ungklik-ungklik-ungklik Kayak, apa namanya Bulu banyak gitu, boy ya Sehingga rawan jebol Jadi kita ganti menggunakan Ini, yang model CNC Di teplon, disini ukuran 38 Jadi untuk 38, 40, 42 itu sama aja, boy Nah, untuk bahannya ini juga termasuk tebal Dan karetnya Waduh, nggak dapat klem Kok klem-nya biar kameramen? Ada, oke Kita cari klem disini aja Dan ini kemarin harganya cukup terjangkau Yakni hanya 55 ribu rupiah Minat, link-nya ada di deskripsi, boy Tapi nggak tahu PNP atau nggak, boy ya Dan disini ada kayak klem semprot Tapi Ini fungsinya itu rahasia di next content Kita akan pakaikan nose K3 CDM, boy Ini sebagai sumbu regulatornya Nah, oke Itu next content aja Tak sepil nanti, boy Tetap itu akan jadi eksperimen cengah, boy ya Oke, kemudian ini untuk karbunya Nggak tahu ini karbulatornya Apakah sesuai dengan pesanan atau nggak Soalnya harganya cukup terjangkau, boy 265 ribu rupiah Belum termasuk onggir sih Dengan onggirnya kemarin Jadi, 325 ribu, boy Ya, harganya cukup beda jauh banget Dengan yang di KRJ Ada harga, ada kualitas Tapi ternyata ini yang kehin juga ya Tapi kayaknya ini cuma kopi-kopi doang, boy Ya, nggak masalah Karena cuma buat eksperimen doang, boy Soalnya basic motornya bukan untuk balap Masih kita tes buat harian ke sana kemari Pengen cari suara gahar Yang menggunakan karbu gede Supaya pembakarannya lebih joss gitu, boy Jadi ini universal ya Untuk semua jenis motor, boy Kecuali diesel Nah, oke isi paketannya Seperti ini Dan Yang jelas Ini kayak dari harganya itu Bukan original Cuma kopi doang, boy Tapi aku auto kaget Lihat Karburator gede banget Kayak gini Ini karburator Apa kokopan nganu, boy Panci, boy Gede seperti ini, boy Ya Waduh, dapat selang bangunan Bukan Selang bensinnya Wah, kayak selang input Sewakeh ini Wah, cumi-cumi darat ini, boy Gawode Kemudian banyak selang-selangnya Nggak tau ini selang-selangnya Pasang di mana aja Nanti akan kita eksperimen Langsung ke motornya, boy Karena ini kali perdana Aku punya karburator Segede ini gitu, boy Tiga jari belakang Dan empat jari depan, boy Wah, ini The real Oh Oh, enggak Enggak, enggak Jangan dibahas itu, boy Kita akan coba Lihat skepnya, boy Kayak gimana sih Gedenya, boy Uh, kewasar pol Untuk Uh, uh Spirnya Ada Komplit Dan disini skep kotak, boy Wah, jarumnya panjang banget Nanti akan Kita eksperimenkan Pakai jarum yang Ukuran berapa-berapa aja Supaya lebih enak gitu, boy Dan mau tak buka Untuk Spirnya Kayak gimana Gedenya Kayaknya enggak usah, boy Soalnya nanti Malah Jadi berhapit gitu ya Takut keburu sore ini Sudah jam Berapa ini Jam 14.39 Buat cek sound suara Sekaligus buat jalan, boy Oke, skepnya disini ya Cukup lumayan gede banget Seberapa ini Tiga jari, boy Jumbo Yang 42 Ini kalau di motor Smash bapak Nanti Ugal sih ini, boy Tapi Kayaknya agak gedean, boy Dan disini Emblem kehinnya juga Timbul Ada tulisannya Karbu PWK42 Ada kode serisnya Dan ini hanya digunakan Untuk balap, boy Alias race only Jadi kalau buat harian Otomatis Sahabat Pertamina Dan untuk Yang lainnya Kayaknya ya Enggak ada kelebihan Yang paling signifikan, boy Cukupnya disini juga ada Dan untuk setelan angin-angin Untuk tempat baut Tabnya ini Yang buat aku Kaget, boy Soalnya gede banget Untuk tempat Tab-tabannya Sangat lumayan gede juga, boy Yakni Ini berapa nih Aduh Kayak Baut tab oli, boy Gede banget ini, boy Sik Tak buka dulu Dan Wah Tuh tenan, boy Baut tab-tabannya Atau baut pembuangannya Keren banget, boy Sangat Enak ini, boy Lebih Safety Bukan safety Lebih efektif sih Ini kalau untuk Kejar-kejaran Kejar tayang Ngetap karbu yang banjir Gitu ya Lebih sat-sat Cepat terkuras gitu, boy Oke Untuk karbunya Ya seperti ini Semoga masuk Dan Ternyata masuk, boy Dengan teflonnya Jadi kira-kira Gimana suaranya Ayo langsung saja Kita eksekusikan Pasang ke Tiger JDM ini, boy Let's go Oke, boy Ini dia Tiger JDM-nya Dan ini Sejak kita bawa pulang kampung Belum pernah engine on Sampai berabu, boy Kalian bisa lihat Ini ya Maklum tempatnya Di luar ruangan Jadi Abu-abu Di jalanan itu Nempel semuanya Kesini, boy Dan Ini untuk karbunya Itu karbu Standar Rimaran ya Karbu standar Tiger Original Ting-Ting Jadi kemarin itu Suaranya kayak kurang Sip aja gitu, boy Dan kalian bisa lihat ya Ini kalau di gas itu Ukul-ukul gini, boy Mak, jedut Jedut Jadi rawan jebol Kalau pakai manipul yang CNC Ini baru Nanti Lebih kokoh aja Gitu, boy Oke, kita buka dulu Ini karbunya, boy Oke, kita lepas Perlah dulu, boy Nah Ini untuk karburatornya ya Karburator standar Ting-Ting Tiger Eh Bencinya moncret semuanya Kita Buka terlebih dahulu Tempat gasnya ini Karena untuk gasnya ini Kemarin kita sudah custom Dan mixing Karena Itu kemarin Tidak ada bracketnya, boy Oke Ini tinggal dicabut dulu Nah Oke, boy Kalian bisa lihat Ini Kocor kabet Bensinya, boy Ya Kalau dibandingkan kayak gini Ya beda jauh lah, boy Eh, enggak, boy Tipis-tipis Kalau tidak salah Ini kisaran Spek berapa ya Di rimar Untuk Intake In-nya disini 38, boy Wah Bener Ini karbur Standard Tiger Yang di rimar Menjadi 38 Nah Ini kalian bisa lihat ya Sedangkan Ini tuh 42 Beda tipis Jadi Ini setara dengan Karburator PWK yang 38 Nah ini saja kan Beda Pilot jet main jetnya Sehingga Ini kayak kurang Gahar aja Kalau dipasang, boy Kalau dibandingkan dengan PWK 28-nya Wah Ya Jauh Pol, boy Boy Apalagi dengan ini Ya Yaudil Lelak, boy Kalian bisa lihat Aku dulu itu lihat Karbur PWK 28-nya Sudah Gede Tapi ini Lebih gede, boy Yang versi Cumi daratnya, boy Waduh Sekarang kita langsung aja Pasang Sebelum kita pasang Intake-nya kita Lepas dulu, boy Intake-nya yang ini Kita ganti Terlebih dahulu, boy Jadi untuk Manipul yang Karet ini Ya Kita tanggalkan aja Oke Ini pakai Perpak-nya ya Kalau yang Manipul yang tadi beli Gak ada Perpak-nya ya Dia langsung Seperti ini Jadi kayaknya Kita gak akan Pakai ini Karetnya ini, boy Oke Kita akan Lihat Apakah bener Manipul yang Dikirim ini Sama atau gak, boy Oke Kayaknya sama, boy Ini Serasanya PNP, boy Yang tebal di atas Yang tipis di bawah Atau kayak gini Kalau yang Tebal di atas Dia makin ngaceng ya Nah Kayak gak masuk, boy Jadi Yang tebal di atas Yang tipis di bawah Supaya Agak center gitu Nanti Untuk ini Carbunya, boy Oke Tinggal pasang ini Dan sebelumnya Kita pasang labrang Atasnya dulu, boy Untuk skep Kita masih pakai Settingan skep Standarannya ya Belum kita ubah Yakni skep Dari bawaannya Wih, pernya Kayak ribu, boy Sudah lama Gak main ke karbu Kali ini baru kita Main ke karbu lagi, boy Wah Ini Labrang ini Mampu gak Ini ya Takutnya nanti Terlalu Pendek labrang kita, boy Kita coba Semoga aja Enggak sih Kita coba Mencapkan dulu Ke karbunya, boy Oke Semoga pas Jarum udah masuk Dan tinggal dikencangkan dulu Nah Lihat Oke Tinggal ini kita Pencangkan Oke, boy Cumi daratnya Sudah terpasang Dan ini Ini kayak Ekor-ekor Suntung, boy Kalian tau Suntung, boy Itu loh Anan cumi, boy Dan ini Kayaknya kita potong Potong ya, kameran, men Kita potong ini Supaya Lebih Ringkas, boy Soalnya Kalau kayak gini Nanti Kayak ubur-ubur Kayak cumi-cumi Gitu, boy Terlalu Gimbal Rame, boy Oke, kita gunting Tipis-tipis aja disini Buat gini ya, boleh ya Sepas di garis-garisnya ini Kita potong-potong, boy Kita potong Buat miring aja ya Karena ini Selang angin-angin Atau buat Sirkulasi Udara, boy Jadi Motongnya Ya Supaya ada fungsinya Kita buat miring seperti ini Kita motif Biaran cantak Zigzag tadi ya Nah, ini Boleh yang ini ya Ya, boleh Kemudian tinggal sebelahnya Dan yang ini Pembongannya Gak usah pakai aja lah Atau pakai ini Pakai nggak? Kita pakai Berarti Masukkan aja disini ya Kita masukkan aja disini Enggak leder Ini mesin Masa leder sih Oke, leder Ganti lagi, boy Mending sudah terpasang disini Ini Berendel-berendelannya Kabel Sudah Gak jadi Cumi darat sekarang, boy Tinggal kita pilih ini Untuk Sebagai selang bensinnya Gitu, boy Jadi Tinggal Kita Eksekusikan selang Dan beres, boy Oke Cumi daratnya Sudah Terpasang, boy Pilih Gas Enak Cetek Cetek Oke Jadi Sekarang langsung saja Kita turunkan motornya Kita turunkan minyaknya dulu Baru Nanti Apakah bisa Engine on Dengan enak atau enggak Kalau sudah bunyi tipis-tipis Baru kita spill di luar, boy Untuk kali ini Serahkan aja disini Supaya Bisa Bunyi gitu ya Oke, kamera main ini Minyaknya Hidupkan dulu Tes dulu, boy Oke Netralnya Bensinnya biar turun dulu Oh, atasnya, Paul Suara angin-anginnya Langsung cekas Cekas Gitu, boy Enggak Kayak pertama Cuma cepuk-cepluk Gitu Oke, minyaknya Oke, dipancar-pancar Dan Minyaknya turun, boy Sudah turun Perlahan Biarkan turun Sampai Paul Terlebih dahulu Baru Kita pancar lagi Gitu, boy Oke, sudah turun Kayaknya sudah Paul Oke, minyaknya kan Sudah turun ya Kita Coba hidupkan Perlahan-lahan dulu Semoga ini Nanti Enggak banyak drama lagi Kayak yang kemarin-kemarin Karena hidupnya itu Agak susah ya Langsung ada Tanda-tanda Mau hidup Enak, boy Sekarang gas kita Udah konstan Ini settingan Settingan Apa namanya Settingan bawaan karbunya ya Jadi Enggak Tahu kita Kayak gimana nanti Oke Wow Hidupannya enak ini Boy Walaupun mesin dingin Berada-ada Tidak hidup Tapi ini langsung hidup Gitu ya Langsapnya kurang tinggi sih Kayaknya tadi Boy ya Kalau ini hidup Semakin lagi Berarti langsapnya harus ditinggikan Harus bisa hidup Ini baru enak, boy Ada berbeda-bedanya gitu ya Tinggal cari stasionernya Oh, ada puteran gasnya, boy ya Beda kayak PWK yang satu Ada puteran gasnya Untuk langsapnya Ini Ini kameramen Yang mana Ini Atasnya Atas mana Gak kelihatan disini Sumpuk, boy Tadi ada di bagian atas ini sih Gak lah, boy Cendi Lalu bagian bawah ini Oke, boy Karena disini tempatnya Sumpuk ya Kita mau cari settingan Stasionernya Yang kurang mendukung Yuk kita bawa Keluar aja Kemudian kita buat Hidupkan lagi Dan kita akan coba Buat tes jalan ya Kita akan buat tes jalan dulu, boy Jadi Semoga jauhnya pasangan Saya mendukung kalian lihat, boy ya Dan jam ini juga Jam ini kalian lihat Hampir jam 5, boy Jadi Oke Kita bawa di luar Cari tempat yang pas dulu, boy Supaya enak buat setting-setting Cari stasioner Kemudian gasnya Kalau di gaspol itu kayak Gimana, boy ya Oke, selesai, boy Tapi sebelum lanjut jalan ini Kan cuma ada yang belakang ya Jadi pilihan cakram ini Cuma 220 Kita akan gedekan tipis Menggunakan yang 260 Nah, ini ukuran cakramnya Lebih besar Dan untuk bautnya Dia lebih panjang, boy Baut cakramnya Nah, kalian bisa lihat Ini lebih safety ya Baut robot yang seperti ini Dan ini pilihan cakram Honda Beat Bertic waktu itu Kemudian Ini nanti Braketnya kan otomatis beda Ini 220 Kita pilihan bracket yang ini Kita nggak tahu Lihat apakah PNP atau nggak Oh, ternyata PNP dan PNP juga, boy Ini punya motor Mio 260 Harganya 145 ribuan Linknya ada di deskripsi Pula, boy ya Jadi kita lepas Pasang cakramnya dulu, boy Oke, sudah terpasang Bisnya seperti ini, boy Untuk yang depannya Ini 260 ya Lebih lebar dan lebih besar Sehingga gaya geseknya Lebih banyak lagi, boy Oke, seperti ini dia Untuk penampakannya Sekarang kita cari tempat Buat tes hidupkan dulu, boy Supaya enak Buat ngaspal dan buat jalan Oke, boy Sudah di luar ruangan Yuk kita coba Hidupkan engine on lagi Untuk cari stasionernya Yang enak ya Di awal tadi Kita sudah dengar Bahwa motor ini tuh Kayak terlalu boros Dan kali ini Kita akan coba Hidupkan lagi, boy Kalau bisa hidup dengan enak atau nggak Kalau bisa ya Berarti syukur Kalau nggak bisa Ya udah, boy Nah, tuh Ini Cari selaknya itu yang susah gitu, boy Oke, boy Suaranya kayak gini, boy Kalian dengar Bergetar-getar semuanya, boy Sangat padat banget suaranya, boy Banyak banget yang keluar, boy Sesuai dengan namanya Cumi darat Keluar lendirinya banyak banget, boy Oke, boy Jadi Kita akan coba Buat Jalan dulu ya Sini Sana aja Nggak usah Jauh-jauh gitu, boy Model Nggak usah pakai mic Mic-nya sebut Kalau di Digas Digas dada itu kayak Ngok-ngok Ngok-ngok Gitu, boy Kalau ngok Dia akan keborosan, yo Jadi ini kayaknya Keborosan Kalau langsung di shoot Nggak Konstan Tapi ada baut yang jatuh Kayaknya di sana tadi, boy Soalnya Getarannya ini Sangat luar biasa Gereg-gereg Gereg-gereg Pol gitu, boy Oke Saya tunggu Tak lihat dulu di sana Apa yang jatuh, boy Oke Kamera-nya nih Lenggung ini Soalnya nggak ada standarnya Jadi biar kamera main Lenggung ini Aku mau lihat Gitu, boy Tadi yang jatuh Di sana apa Kayak sesuatu yang patah Takutnya nanti Baut yang Zong ini Oh Ada satu komponen Baut yang jatuh Sekaligus dengan ring-ringnya Ini baut mana ini Takutnya nanti Ini baut di Mesin Atau kayak gimana Ini ya Ternyata baut mesin Bukan Oke, boy Ternyata baut mesinnya Jatuh Untuk mesin yang paling bawah Oke, boy Jadi karena getarannya Terlalu Sip ya Tadi Sangat luar biasa Banget getaran mesin Ini, boy Kayak bautnya Harus dikencangkan lagi Kita coba Hidupkan Sekali lagi ya Kita mau Setel Agak Ya, dilitkan sedikit ya Jarumnya kita coba naikkan Tapi kayaknya waktunya Agak Nggak nutut ini ya Yang penting Kalian sekarang sudah dengarkan Suaranya Menggunakan ini, boy Oke Pengen tak tes Lagi Coba hidupkan lagi Ini sebenarnya Mestinya enak Cuma kalau terlalu Konstan Tadi terlalu Ngek gitu ya Nah, hidupnya itu Sudah enak, boy Suaranya ngebas Coba tanpa Mik Kalian dengar Ketakutnya, boy Coba kamar Masanjung Mati Hidupnya tadi Agak enak Kadang-kadang susah Semoga Kali ini Enak sih Hidupnya Tas Tidak 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 Hal Tidak Tidak lihat bener atau enggak kalau terlalu boros businya otomatis hitam pol kayak apa ya bokong wajan gitu ya Oke kita lihat bersama-sama dan Tara wah kayak bokong wajan boy businya boy terbukti ini terlalu boros pantas hidupnya tadi susah banget Boy ya jadi untuk karburator cumi daratnya ini ternyata terlalu boros settingannya kita mau cari settingan yang pas tadi cuma waktunya enggak nutut sudah jam 18.47 tadi sudah gelap Boy ya kayaknya harus lanjut next konten nih Boy kita setting Boy oke businya nanti kita bersihkan atau kita ganti baru ya nanti aja tinggal kita lihat gitu Boy jadi oke untuk tigre JDM ternyata kalau pakai karburator PWK 42 yang cumi daratnya tadi keren enak banget hidupnya walaupun sudah terlalu boros tapi suara kenal potnya karena pakai kenal pot ini Boy enggak enak banget ya kalau aslinya itu enak padat ramah ringkungan cuma kalau di kamera mungkin tak dengar-dengar tadi kayak kurang sip kurang jos aja Boy ya kemarin siapa yang komentar di video video sebelumnya yang motor helikopter itu enggak pengaruh dari model silinsernya itu yang pengaruh setelan noken dan ini mesinnya dan karburatornya Boy wah kalau mau helikopteran itu Boy ya kenal pot yang paling menunjang gitu Boy jadi untuk next konten nanti kita akan coba eksekusi kenal pot helikopter paling legend di Indonesia yang paling banyak anak herex-herex kagum-kagumi Boy sekaligus kita akan setting untuk karbu cumi darat ini kita buat ya cari irit yang enak kayak gimana Boy ya di Oke Boy kurang lebih seperti itu dia untuk konten kita kali ini karburator PWK harga 265.000 cukup worth it kalau kalian cuma buat motor-motor just for fun untuk motor bersenang-senang kalau buat balap ya aku sarankan cari yang lebih terpercaya untuk rimer-rimerannya Boy kalau kalian mau yang beli jadi ya kalau yang seperti ini ya harus disetting terlebih dahulu Boy jadi ya kurang lebih seperti itulah untuk konten kita kali ini Boy ya tiga JDM bisa menghelikopter kalau silinsernya kita ganti Boy yang jelas suaranya paket banget sih tadi untuk serah asli cuma untuk kamera ya kayak kurang masih jauh aja gitu Boy ya oke jika kalian suka video ini jangan lupa klik like dan klik subscribe di buah ini serta nyalakan loncengnya agar bernama mudah-mudahan dengan motor-motor keren Boy jangan lupa tebak di kolom komentar kenal pot apa yang paling ber gengsi di kalangan per herexan di Indonesia ini untuk kita testimoni nanti bersama karbu cumi daratnya ini Boy sampai bertemu di video video selanjutnya Boy see you and good bye